Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Singkawang Kalimantan Barat Berjumpa lagi saya dengan Riri dan tentunya di channel Norman Bong Hari ini adalah hari yang luar biasa karena saya diperkenalkan oleh Bapak Norman Bong Untuk menggantikan Pak Niko sementara waktu karena kita akan bincang-bincang dengan Beberapa tatung-tatung yang ada di kota Singkawang Termasuk salah satunya hari ini yang saya kunjungi adalah Nanda Raja Liu saya sebut Nanda karena sebagai sarungnya muda banget ini kayak anak saya umurnya gante masih muda dan tentunya berjiwa sosial yang luar biasa karena sering membantu banyak orang untuk menyembuhkan penyakit dan sebagainya sebagai seorang tatung dan hari ini kita bincang-bincangnya santai Pak Norman apa kabar baik baik Alhamdulillah Raja Liu baik ya hari ini saya ingin bincang-bincang nih Berapa lama sih sudah menjadi tatung gitu loh maksudnya bener-bener yang sudah berkegiatan membantu banyak orang-orang di kota Singkawang khususnya juga orang-orang yang berobat ke sini sudah berapa lama udah 14 tahun ada 14 tahun ada ya jadi sekarang usianya berapa 29 29 14 tahun berarti 15 15 tahun sudah jadi seorang tatung yang luar biasa tapi waktu itu mungkin masih sering step-by-step lah ya ke-ke yang keadaan sekarang maksudnya sekarang sudah luar biasa banyak membantu baik Raja Liu sebagai seorang tatung dalam keluarga itu kan ada adik ada abang tentunya mungkin abang ya ada berapa beradik semuanya ada sembilan ada nggak selain Raja Liu yang ikut jejaknya gitu jadi adik abang Oh abang juga ada yang tatung ada yang tatung dan sudah sudah sering membantu banyak orang ya tentunya ya dan adik ini udah jadi belum ya adik udah udah juga sudah ada ya yang cewek belum 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 masih masih ada menunjukkan jadi berapa totalnya kira-kira diamati oleh Raja Liu sendiri ada berapa orang yang kira-kira luar biasa dalam keluarga lima ada lima semuanya mudah-mudahan banyak ya Pak Norman takutnya sekarang begini Pak Norman kalau saya amati di kota Singkawang ini memang ternyata banyak keluarga yang dari keturunan itu banyak dari anak-anaknya ikut jejak bapaknya jadi akhirnya dalam satu keluarga itu bisa lebih dari satu yang jadi masalah tatung ini kan di Singkawang ini kadang-kadang bapaknya tatung bisa turun ke anaknya turun tapi ada juga yang terjadi kan bapaknya enggak tatung anaknya bisa emaknya oh istrinya iya tatung ataupun bapak dari mamanya ini kakeknya yang tatung bisa juga nurun ke anaknya nurun ke anaknya juga juga mungkin terjadi ya kakek dari sebelah bapak ini jadi sebenarnya bukan faktor keturunan bisa juga dikatakan faktor keturunan bisa juga bisa kadang-kadang ya kalau sifu itu merasa cocok udah siap masuk tubuh ya dia enggak mau tahu dan enggak bisa menolak ya Pak ya sulit bukan bisa nolak tapi sulit untuk tidak menerima itu aja loh tidak menerima jadi mau tidak mau jadi itu sudah takdir ya sebutkan sebagai takdir ya takdir kembali ke Rajal yuk Rajal yuk ini Cap Gome udah 2 tahun ya kita nggak ada ya di kota Singawang hari ini saya pingin nanya-nanya deh sedikit dengan Rajal yuk kesiapan apa sih untuk ikut katanya memang diadakan ikut dalam festival yang luar biasa sudah mendunia yaitu festival Cap Gome apa sih persiapannya dari sekarang udah pasti dong siap betul loh apa yang di eh apakah nanti atribut yang dibawa itu berapa tandu terus berapa orang yang turun dari mana-mana aja grupnya gitu tahun ini sih tiga tandu turunnya ada anak api juga bahwa gabung-gabung gabung-gabung ya selain oe tandu-tandu 3 apalagi sih atribut nanti akan dikeluarkan apakah penilaian dari PH Panita untuk kostum penampilan ada nggak itu ada-ada selalu ada yaitu selalu diadakan dan kira-kira dari raja liu sendiri terus nanti atributnya apa aja tusuk-tusuk akan tetap tusuk-tusuk ya akan tetap tusuk-tusuk Oh jangan jangan diungkap Oh jangan diungkap dulu memang tapi ada pasti tusuk-tusuk pasti ada ya atribut seperti itu kekebalan ya seperti apa sih pertunjukan gitu ya atrasinya atrasinya untuk menarik dan untuk orang yang para pendatang yang akan menyaksikan festival pecapgome ini adalah kesempatan yang luar biasa setelah dua tahun tidak diadakan tentunya kita rindu untuk melihat atrasi tatung yang ada kota Sintawang berarti raja liu disini benar-benar akan turun secara total nih kayaknya nih luar biasa gitu Tandu beliau ini udah beda dengan Tandu orang lain ya ini stainless semua ya berat loh itu aku kira-kira kalau dibandingkan dengan kayu Oh selama ini kan Tandu tuh banyak yang kayu ya dari kayu kalau dibandingkan dengan Tandu sendiri itu berat mana sama-sama ya katanya tidak boleh pakai roda kayak tahu dua tahun yang lalu tuh nggak boleh pakai roda harus dipikul ya berarti ini timnya akan turun totalnya berapa termasuk satu pemikul Tandu banyak obok kalau satu Tandu kan pakai 8 orang satu Tandu 8 orang Oke kali dengan tiga Tandu Oke banyak juga ya satu timnya berarti tahun ini singkong akan kira-kira padahal ini prediksi Pak Norman sendiri Pak Norman seorang yang kita tahu selain youtuber juga Pak Pak Norman adalah orang yang dekat-dekat dengan tatung ya menurut Pak Norman sendiri kira-kira tahun ini meledak cepat nggak nih kira-kira dia akan capgomeni kata singkong penuh nggak kayaknya ya sepertinya tahun ini karena kita melihat selama masa kopit ini tatung nih kan diam di tempat tidak keluar ya enggak keluar kemudian juga beliau beliau itu mungkin hanya diperkenankan di depan altar masing-masing juga tahun kemarin keliling kampung sepertinya tahun ini Wah saya dapat bayangkan lah ya nambahnya mengacap gome di tahun 2003 ini prediksi Pak Norman sendirilah ya Iya sudah sudah mulai eh ya berkuranglah maksudnya kekuatiran kita ya sudah berkurang udah gitu tapi dikeramaikan tetap dianjurkan untuk pakai masker ya untuk menghindari hal-hal ya banyaklah virus lain COVID-19 sebenarnya dimanapun ya benar-benar sendiri apakah minat dari turis yang datang baik lokal waktu maupun luar negeri tahun ini bagaimana untuk sepertinya kalau hanya sekedar prediksi pribadi juga dari mereka-mereka yang berada di luar sana juga sudah banyak daerah-daerah yang menyelenggarakan capgome kayak batam bahkan bagan bagan si api-api itu iya sepertinya di tahun perayaan Imlek dan capgome di tahun 2023 ini capgome menjadi satu perhatian besar di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di luar nah sehingga kunjungan wisatawan itu bisa terjadi berpecah berpecah ya ada yang pengen ke Thailand ada yang pengen ke Indonesia mungkin yang lokal sendiri juga pengen keluar tidak hanya bermain atau hadir di daerah kelokalan Indonesia ini Raya Jawa Bali ya bisa jadi ke Batam juga bisa jadi ke bagan si api-api ya itu mungkin secara regional ya penyelenggaraannya mungkin bersamaan karena 14 hari setelah Imlek ya perayaannya baik Raja Liu sendiri untuk eh perhatian ya dari panitia capgome sendiri untuk para patung nih yang akan turun di capgome itu apa saat ini yang dijanjikan apakah sama dengan tahun-tahun yang ulang dari segi persiapan dari keuangan tetap yang disiapkan oleh panitia untuk para patung bagaimana apakah ada cerah sedikit enggak sama juga yang sama untuk sementara masih sama mungkin memang kita memang baru bangkit ya dari keterpurukan yang luar biasa panjang dua tahun itu bukan waktu yang sebentar dan kita semua terdampak oleh itu baik Raja Liu terima kasih bincang-bincangnya Pak Norman terima kasih atas waktunya juga untuk anda yang sudah menonton channel ini terima kasih banyak semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi suatu ketertarikan anda untuk datang ke kota Singkawang tentunya dalam rangka perayaan capgome yaitu suatu event yang sudah bertaraf internasional tentunya terima terima kasih salam sehat selalu sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasti ke Singkawang